Kids, tahukah kamu apa itu banjir bandang? Banjir bandang adalah salah satu jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia. Nah, apa sebenarnya pengertian, karakteristik, penyebab, dan dampak dari banjir bandang? Pengertian banjir bandang adalah... Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Jadi, banjir datang sangat cepat sampai gak bisa diserap oleh lapisan tanah. Karena air yang mengalir gak bisa diserap oleh tanah, akibatnya sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar yang berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Lalu, apa penyebab, karakteristik, dampak, dan tanda dari banjir bandang ini ya? Penyebab banjir bandang 1. Curah hujan tinggi Hujan deras yang terjadi terus-menerus adalah penyebab utama terjadinya banjir bandang. Hal ini karena dengan tingginya curah hujan, maka akan berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Apalagi kalau air tersebut gak diserap tanah secara sempurna atau dialirkan ke sungai. 2. Membuang sampah sembarangan Meski kelihatan gak mempengaruhi apa-apa, tapi kenyataannya membuang sampah sembarangan bisa membuat sungai jadi dangkal. Sungai yang dangkal bisa menyebabkan air meluap sampai ke rumah-rumah penduduk saat terjadi hujan deras. Sampah di sungai juga bisa menyebabkan air jadi kotor dan menjadi sumber penyakit, serta airnya berbau gak sedap. Sampah di salokan juga bisa menyumbat aliran air hingga air meluap ke jalan saat curah hujan tinggi. 3. Penebangan hutan liar Penebangan liar di hutan juga dapat menimbulkan banjir loh. Fungsi hutan sangat penting, yaitu sebagai daerah resapan air yang dapat menyimpan air hujan lalu mengalirkannya melalui bentuk air tanah. Namun dengan adanya penebangan liar, maka air hujan gak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bahkan tanah longsor. 4. Bangunan di daerah resapan air Rumah seharusnya gak dibangun di tepi sungai atau daerah resapan air. Namun masih banyak yang membuat pemukiman liar di daerah bantaran sungai. Pemukiman liar bisa menghambat aliran sungai, karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh penduduk di pengukiman itu. 5. Daerah dataran rendah Faktor tinggi rendahnya daratan juga jadi faktor yang sangat besar dalam penyebab terjadinya banjir bandang. Saat air turun dari daratan yang lebih tinggi, tentunya akan semakin deras saat menuju ke bawah. 6. Volume air yang besar Semakin tinggi lokasi air, maka bisa memberi dampak yang semakin merusak bagi lokasi yang ada di bawahnya. Dan saat lokasi air tersebut ada di atas dan punya volume yang sangat besar, tentu akibatnya akan sangat merugikan. Karakteristik banjir bandang 1. Datang secara tiba-tiba Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dan menyeret banyak benda yang dilewatinya. Rumah dan kendaraan pun gak bisa menahan luapan banjir bandang. Banjir bandang datang dengan cepat dan kesannya tiba-tiba. Namun, ancaman banjir bandang dan tanah longsor bisa diketahui sebelumnya terjadi. 2. Terjadinya relatif singkat Banjir bandang terjadi dalam durasi yang cukup singkat. Meskipun begitu, banjir bandang ini bisa menggenangi. Namun, genangan air yang diakibatkan oleh banjir bandang ini relatif gak banyak. Cuma sedikit genangan yang menempati daerah yang lebih rendah. 3. Tinggi genangan air mengantara 3 sampai 6 meter Tinggi genangan air akibat banjir bandang ini mempunyai ukuran antara 3 hingga 6 meter. 4. Membawa material lain Ciri khas yang menonjol lainnya dari banjir bandang adalah banjir ini membawa banyak sekali material-material lain. Beberapa material yang dibawa oleh air dari banjir bandang antara lain adalah Bumpur, kerikil, batu, sampai pepohonan Tanda datangnya banjir bandang Ada 4 tanda datangnya banjir bandang Pertama, saat hujan terjadi, aliran sungai menyurut karena terbendung material longsol di daerah hulu sungai atau di sepanjang aliran sungai. Lalu, air mendadak naik dan mengelarir dengan cepat. Kedua, air sungai berubah warna menjadi keruh karena bercampur tanah atau lumpur. Ketiga, ada suara gemuruh dari arah aliran sungai. Itu pertanda air beserta lumpur, batu-batu, dan batang pohon sedang bergerak mengalir. Keempat, ada awan hitam di arah hulu sungai. Itu artinya sedang turun hujan lebat di hulu sungai. Dampak terjadinya banjir bandang 1. Merusak sarana dan prasarana umum Salah satu dampak yang paling besar dan paling terlihat dari adanya banjir bandang adalah rusaknya berbagai macam fasilitas umum. Contohnya, rusaknya jalan umum, jembatan, gedung, perumahan, dan lain sebagainya. 2. Merusak aset pribadi Selain merusak berbagai macam fasilitas umum, banjir bandang ini juga merusak berbagai aset pribadi. Selain merusak rumah, banjir bandang juga bisa menghanyutkan beberapa barang lainnya, bahkan kendaraan. 3. Merusak jaringan listrik Dampak selanjutnya yang dihasilkan dari banjir bandang adalah terganggunya aliran listrik. Bahkan bisa saja aliran listrik jadi putus dan mati total karena adanya banjir bandang. Aliran dari air yang ditimbulkan oleh banjir bandang bisa berupa arus yang kuat, sehingga akan menyebabkan rusaknya tiang-tiang dan kabel-kabel listrik. Belum lagi kalau ada pohon tumbang ataupun bangunan yang robo. 4. Mengganggu aktivitas sehari-hari Semua bencana alam merupakan suatu peristiwa yang akan merusak atau mengganggu aktivitas manusia. Terjadinya banjir bandang ini otomatis mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama dengan rusaknya berbagai fasilitas dan aset pribadi. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.